Selamat siang teman-teman Facebook Live Great Otto Gue lagi di Vieto balik lagi Kalau kemarin gue sempet jelasin ini lagi dibongkar Kalau sekarang ini udah jadi dan udah dipasang nih Lagi proses dipasang semua retrimnya udah kelar Nah kita mulai dari bagian sini nih ya Aslinya Ini door trim pintu belakang sebelah kiri ya teman-teman Ini aslinya tuh warna coklat dan plastik Emang dalamnya masih plastik Tapi tuh Ini tuh udah jadi kulit Dilapis lagi Ini juga Jadi soft touch lah Dia sentuhnya enak lembut nyaman Nah ini door trim yang depan Ada sedikit motif stitching disini Buat khas melganya Di armrestnya ada Sama di bagian low trim sebelah atasnya juga ada Di dashboard juga ada Nah ini Ada stitchingnya juga Ini lagi dirapi-rapiin nih Sama teman-teman dari VR2 Lagi dirapihin dipasangin semuanya Dashboard Nah kita lihat bagian belakang Ini baris ketiga Ambil di atasnya Jadi ini baris ketiga teman-teman Oh topi Nah Ini dari belakang ya view-nya ya Ini udah dipakai bahan semi kulit Lembut banget Enak Cukup adem Dan di bagian tengahnya Sini Ini Ini terlihat lebih tebel ya Teman-teman Ini karena emang busanya ditambahin Sama di dudukan ini juga Terus pake bahan yang beda Sama yang ini Lebih ke teksturnya aja sih yang beda Biar lebih nge-grip Kalo ini kan Lembut licin gitu lah ya Kalo yang ini tuh lembut licin gitu Kalo yang ini Dia biar lebih nge-grip ke badan aja Jadi bagus Motifnya simple Gue suka sih Elegannya masih ada Ada banget Bahkan Si toughnya juga Karena memang kita mau bikin Ini buat adventure juga Jadi masih tetap berasa Nah ini yang tengah nih Jadinya kayak begini Ya jadinya begini teman-teman nih Liat dari headrestnya Bahannya enak banget Bagus banget Ada stitching Kayak silver gitu warnanya ya Stitching benangin disini nih Jadi keren sih Kalo aslinya nih Tipe G hybrid yang Punya grid auto ini Ada warna-warna coklat Yang nempel di door trim Atau dimana gitu ya Jadi Ada Ada variasi warna lah Cuma kalo ini jadi hitam semua Gue ngeliatnya jadi lebih mantep sih Lebih enak ya ngeliatnya sih Gue pribadi jujur aja Nah ini Busa yang tadi gue bilang Ada tambahan Dengan bahan yang beda Lebih ke teksturnya aja sih Nah dia lebih empuk Biar Bahannya beda Biar nge-grip Terus juga ini Biar ngikutin Karena busanya empuk Ngikutin sama Bentuk Badan kita Yang jadi Tumpuan Di jok sini Biar cukup meluk lah Posisinya Tentara di sampingnya Masih bahan semi kulit yang sama Nih Tumpuan stitchingnya gue suka sih Simple tapi keren Ya Kayak gitu Nah ini juga Sampai kesini Juga ini diganti Jadi ini cepet banget sih Dipasangin Tentara udah kelar aja Kita ke depan Ke dashboardnya Ayo Lihat Nah itu masih dipasang Derapihin Kalau ini kayaknya udah jadi Nah ini udah jadi nih Eh kayak yang tadi gue kasih liat Ini buat bukti aja nih Tuh Ya kan Udah bukan plastik nih Kalau hasilnya plastik nih Kayak Kayak yang ini nih Nah ini plastik nih Sorry Ini plastik nih Gak bisa tuh Gue teken-teken Mau sekunteng apa juga Ini gak akan nipak Kalau ini tuh Beda kan Nah ini masih plastik Yang ini masih plastik Ini udah ganti Dilapis Gitu Di depan juga Dashboard Yang warna-warna Yang warna-warna coklat ini Berubah semua Dilapis lagi Jadi soft stance lah Intinya jadi cakep Gak sih enak sih Ngerasa ini banget Rasa Cue banget jadinya Keren Tuh Coba dudukin ya Wah empuk banget Empuk banget Mantep Mantep Viewnya ke depan sih Oke ya Jadi lap-lapin Terus Apa ya Ah ini juga nih Si armrestnya juga Yang di tengah Di konsol tengah ini kan Dia Cuman Buka tutup biasa ya Kayak begini tuh Ini dilapis juga nih Tadinya plastik juga dia Sama kayak yang ini Ini plastik kayak gini temen-temen Nah ini dilapis juga Bahkan kayaknya ditambahin busa juga nih Gak terlalu tebel Karena cukup lah Segini juga Buat nyamanin tangan aja Jadinya Lebih nyaman lah Kalau misalnya Kita begini tuh Enak gitu ya Oke Itu aja dari gue Buat live kali ini Mau lengkapnya Kalian bisa tonton di Youtubenya Great Ato Modif Oke See you Di live selanjutnya Sampai jumpa